Dia, Alexander, adalah Raja Irak, Raja Arum, Raja Asyams, dan juga Raja Mesir. Dan Raja setiap ngelayah yang ditaklukkan dan dihancurkan oleh bala tentaranya dalam kampanye ekspansi militernya. Ia menunjukkan betapa kuat dan besar tentaranya kepada setiap ngelayah taklukannya. Dan dikatakan bahwa ia telah mengalahkan 400 ribu prajurit laki-laki. Semua mereka adalah bala tentaranya yang berjumlah 800 ribu. Dan ada 600 ribu bala tentara yang ia utus berperang ke penjuru bumi untuk melakukan. Imam Ibn As-Sakir As-Syafi'i Rahimahullah menyebutkan dan merajihkan padahal Iskandar the Great dari Makedonia sebagai berikut. Dia adalah Iskandar bin Filiphatin Ibn Mutarim. Lalu beliau menyebutkan lesapnya secara lengkap hingga kepada Al-Ishu bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulkarnain adalah seorang tokoh besar dalam Al-Quran. Dia juga disebutkan di dalam berbagai hikayat dan agenda rakyat. Kisah Zulkarnain ini biasanya berpusat pada masalah pembangunan dinding yang menghalangi jalan masuknya Yakjud dan Makjud. Serta pengembaraannya ke berbagai belahan dunia. Namun, siapakah sosok Zulkarnain dalam sejarah? Sosok Zulkarnain ini telah dibahas oleh para ulama dan sejarawan sejak zaman klasik hingga modern. Dan ada banyak sekali nama yang digadang sebagai sosok tersebut. Namun, kebanyakannya tidak sepi dari kritikan dikarenakan ketidaksesuaiannya dengan Al-Quran maupun fakta sejarah. Hingga akhirnya setelah berabad-abad juga melalui seleksi yang panjang terhadap berbagai pendapat. Di masa kini, sejarawan dan ulama menemukan titik terang. Dan semua pendapat mengerucut pada dua sosok besar yakni Alexander Agung dari Makadonia dan Kores Agung dari Persia. Dapat kita pastikan, Zulkarnain hidup sebelum masa kenabian Rasulullah. Jika demikian, maka sebelum abad ke-7 Masahi. Menurut sejarah yang tercatat, tidak ada profil kerajaan yang secara harfiah menguasai timur dan barat. Dari tempat matahari terbenam hingga tempat matahari terbit. Atau kerajaan yang menguasai Romawi dan Persia. Kecuali dua imperium, yaitu Akamania dan Makadonia. Kores atau Cyrus adalah pendiri dinasti Akamania sekaligus raja yang membawa imperium itu berada pada puncak kejayaannya. Sedangkan puncak kejayaan Makadonia terjadi di era Alexander. Alexander III dari Makadonia atau yang lebih dikenal dengan sebutan Alexander Agung adalah seorang anak dari Raja Philip II. Alexander naik tahta sebagai raja pasca mangkatnya sang ayah pada tahun 336 sebelum Masahi dan beranjak untuk menaklukkan sebagian besar wilayah dunia yang dikenal pada masanya. Gelaran Agung setelah namanya menyatakan pengakuan baik atas kejeniusan militer maupun kecakapan diplomatis Alexander ketika berhadapan dengan bermacam ragam populasi asli dari wilayah yang ditaklukan. Selain pengakuan tersebut, Alexander juga memiliki reputasi sebagai penyebar budaya, bahasa, serta pemikiran Yunani di sepanjang wilayah Asia kecil, Mesir, Mesopotamia, hingga India. Sekarigus sebagai penggerak awal dimulainya era yang disebut sejarah dengan dunia Helenis. Berkata Imam Ibn Jadir At-Tabari Rahimahullah berhidup Alexander the Great dari Makadonia sebagai berikut. Dia menyatukan semua kerajaan setelah mengalahkan dan menghancurkan Raja Dar atau Darius, seorang raja persia terakhir dari kegahsyaran Akamania. yakni Dar bin Dar bin Bahman Isfandiar bin Bastasaf di tanah kerajaannya sendiri. Setelah itu, dia, Alexander, adalah Raja Irak, Raja Arrum, Raja Ash-Syams, dan juga Raja Mesir. Dan raja setiap wilayah yang ditaklukan dan dihancurkan oleh bala tentaranya dalam kampanye ekspansi militernya. Ia menunjukkan betapa kuat dan besar tentaranya kepada setiap wilayah taklukannya. Dan dikatakan bahwa ia telah mengarahkan 400 ribu prajurit laki-laki. Semua mereka adalah bala tentaranya yang berjumlah 800 ribu. Dan ada 600 ribu bala tentara yang ia utus berperang ke penjuru bumi untuk melakukan. Imam Ibn Asyakir Asyafi'i Rahimahullah menyebutkan dan merajihkan perihal Iskandar the Great dari Makadonia sebagai berikut. Dia adalah Iskandar bin Filiphatin Ibn Mudarim. Lalu beliau menyebutkan nasabnya secara lengkap hingga kepada Al-Isru bin Ushaq bin Ibrahim Al-Khalil. Al-Hafiz Ibn Asyakir dalam kitab tarifnya menyandarkan nama Al-Makadoni dan Al-Yunani kepada Alexander dari Makadonia dan juga Al-Misri. Dengan sebab dialah yang membangun kota Al-Iskandaria. Pada saat dia berkuasa, dia menggunakan peranggalan Romawi. Dia, Iskandar bin Filipus adalah orang yang membunuh Dar bin Dar, yakni Raja Persia Darius III bin Darius de Great. Salah satu alasan mengapa banyak yang berpendapat bahwa Alexander the Great adalah Zulkarnain yang disebut di dalam Al-Quran adalah karena tersebarnya kumpulan teks yang disebut dengan Roman Alexander dalam versi Syiriyah. Al-Quran menjelaskan kisahnya dalam surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 86 sebagai berikut. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam dan disana ditemukannya suatu kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum ataupun berbuat kebaikan dengan mengajak beriman kepada mereka. Kemudian, kita simak ayat ke-89 hingga 98 yang artinya, Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapetinya matahari itu bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain lagi hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, Wahai Zulkarnain, sungguh, yakjud dan makjud itu sekelompok manusia yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Dia Zulkarnain berkata, Yang ditulis pada sekitar tahun 629 hingga 630 Masahi. Nama penulis teks ini tidak diketahui, dengan judul Nesana Gileh di Aresandros, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh I.E. Wallace Baj pada tahun 1889, di mana kisah ini memiliki kesesuaian dengan Al-Quran. Dan Raja Alexander membungkuk dan berkata, Oh Tuhan, Tuhan segala Raja dan Hakim, Engkau mengangkat Raja-Raja dan membuarkan penguasa mereka. Aku tahu dalam jiwaku bahwa Engkau telah mengangkat aku di atas semua Raja. Dan seluruh perkembangan didirikan, dan Alexander dan pasukannya naik di antara laut yang bau dan laut yang bersinar ke tempat matahari masuk ke jendela surga. Karena matahari adalah hamba Tuhan dan tidak surut dari jalurnya baik di malam hari maupun siang hari. Dan tempat terbitnya adalah di atas laut dan orang-orang yang tinggal di sana melarikan diri dan bersembunyi di laut ketika matahari terbit agar mereka tidak terbakar oleh sinarnya. Dan dia menintasi pusat surga ke tempat dia memasuki jendela surga. Ada gunung-gunung yang mengerikan di mana mereka lewat dan mereka yang tinggal di sana telah menggali gua-gua di bebatuan dan begitu mereka melihat matahari lewat, orang-orang dan burung-burung melarikan diri darinya dan bersembunyi di gua-gua karena batu-batu itu terbelah oleh bara matahari dan mereka jatuh. Dan baik itu manusia atau hewan, mereka hancur begitu batu menyentuh mereka. Orang-orang itu berangkat dan tiba di pantai laut. Alexander berpikir, jika benar setiap orang yang mendekati laut bau itu mati, lebih baik mereka yang bersalah mati. Dan ketika mereka pergi dan mencapai pantai, mereka langsung mati. Alexander dan kubunya menyaksikan mereka ketika mereka mati. Ketika dia dan para pengaruhnya datang untuk melihat apa yang terjadi pada orang-orang itu dan mereka melihat bahwa mereka mati, segera setelah mencapai laut, dan Raja Alexander takut berbalik dan tahu bahwa tempat di mana ujung-ujung surga tidak boleh dilalui oleh mereka. Alexander melintasi tanah ini dan dia pergi dan melintasi gunung Malaga dan mencapai daratan yang disebut dengan Beth Dapta. Dia pergi dan mendirikan kemah di pintu gerbang gunung besar. Ada jalan di mana para pedagang memasuki area dalam. Dan ketika Alexander mendengar apa yang dikatakan orang dahulu, dia sangat bertanya-tanya tentang laut besar yang mengelilingi seluruh ciptaan dan Alexander berkata kepada pasukannya, Apakah Anda ingin kami melakukan sesuatu yang luar biasa di negeri ini? Mereka berkata kepadanya, Seperti perintah kerajaanmu. Kemudian Raja berkata, Mari kita membuat gerbang tembaga dan menutup celah ini. Tentara berkata, Seperti itu perintah kekuasaanmu. Kehendak, Begitulah dibuat. Alexander memberi perintah dan membawa kepadanya 3.000 tukang besi dan 3.000 tukang tembaga. Mereka menuangkan tembaga dan besi dan mengelilingi campuran seperti orang yang mengajakan tanah liat. Mereka datang dan membangun gerbang. Panjangnya 12 hasta dan lebarnya 8 hasta. Dan mereka membangun ambang yang lebih rendah dari satu gunung ke gunung yang lain yang panjangnya juga 12 hasta. Mereka memalu ambang pintu ke batu-batu gunung dan membentenginya dengan besi dan tembaga. Dia membuat panah besi di batu dan memalu kunci besi 12 hasta. Memutar kunci tembaga dan lihatlah, gerbang itu digantung dan itu kokoh. Dari kutipan kisah tadi, nampak ada kesamaan narasi. Namun, nampak pula bahwa kisah Roman Alexander ini seperti cerita dongeng. Karena seolah bumi itu adalah datar dan dikelilingi oleh lautan. Sebelum pembahasan mengenai hubungan antara teks Roman Alexander dengan Al-Quran, mari kita simak terlebih dahulu kisah hidup Raja Alexander dari Yunani ini. Masa Muda Alexander Masa kecil Alexander disibukan dengan belajar cara bertempur dan berkuda, serta berlatih berbagai macam uji ketahanan tubuh seperti baris paksa atau force marches, latihan militer dalam bentuk berjalan atau berbaris, menempuh jarak panjang sambil membawa beban yang berat. Hal ini dilakukannya di bawah bimbingan Leonidas yang masih kerabat oleh sang ibu, yaitu Olimpias. Sang Ayah, Raja Pilip sudah sejadi awal mencita-citakan dan mengkader Alexander sebagai calon raja yang halus budi. Karenanya, dia menyewa Lysimachus dari Akarnania untuk mendidik anaknya belajar membaca, menulis, dan bermain lira. Pembelajaran inilah yang memicu dan memupuk kecintaan Alexander pada membaca dan musik di sepanjang hayatnya. Pada usia 14 tahun, Alexander diperkenalkan dengan filsuf Yunani Aristoteles yang disewa oleh ayahnya sebagai tutor pribadi bagi sang anak. Talon penakluk dunia ini belajar di bawah bimbingan Aristoteles selama 3 tahun dan keduanya tetap menjalin korespondensi sekalipun Alexander disibukan dengan kampanye militer di kemudian hari. Meskipun jelas besarnya pengaruh dari sang ayah, Alexander lebih memilih mengartikan keseksesannya sebagai takdir ilahiyah. Dia mentahbiskan diri sebagai anak dari Zeus, menetapkan status setengah dewa, serta menurutkan garis keturunan hingga pada dua pahlawan favoritnya dari masa silam, yaitu Achilles dan Hercules. Sekaligus menjadikan dua kesetria kuno tersebut sebagai teladan bagi perlakunya sendiri. Kepercayaan atas anugerah ilahiyah pada diri Alexander sebenarnya sudah ditambahkan sejak kecil oleh Olimpias yang mengisahkan kelahiran anaknya sebagai mujizat kehamilan suci tersebab dibuahi oleh Zeus. Hari kelahiran Alexander sendiri memang disertai oleh beberapa tanda atau kejadian luar biasa seperti bintang benderang yang bersinar di langit maka dunia pada malam harinya, serta kehancuran kulir Artemis di kota Ephesus. Putrak mencatatkan Alexander lahir pada tanggal 6 bulan Hakatambayon atau bulan Laus menurut idah bangsa Makademia bertepatan dengan hari terbakarnya kuil Diana di Ephesus dan sayangnya peristiwa ini digunakan sebagai alat penabar kabar bohong oleh Hagesias dan Magnesia. Dia menyebutkan kuil Diana musnah terbakar gara-gara sang Dewi sedang tidak berada di tempat karena membantu kelahiran Alexander juga semua tukang nujum dari timur yang kebetulan berada di Ephesus. Setelah meyakini renuntuhan kuil tersebut adalah pertanda awal bagi bencana sontak berlarian ke penjuru kota selaya menempari wajah mereka sendiri sambil berteriak bahwa hari tersebut telah melahirkan sesuatu yang bakal terbukti fatal dan membawa kehancuran bagi seluruh Asia. Kisah Menaklukannya Kecakapan Militer Alexander terbukti untuk pertama kali dalam Perang Karyonea pada tahun 338 sebelum Masehi Sekalipun baru-baru saya 18 tahun dia mampu membantu membalik situasi perang hingga menjamin kemanangan yang menentukan bagi pasukan Makedonia atas pasukan sekutu yang terdiri dari berbagai negara kota Yunani. Ketika ayahnya Philip II dibunuh pada tahun 336 sebelum Masehi Alexander segera naik tahta setelah itu dia bergegas melanjutkan kampanye militer yang sebelumnya telah digagas oleh ayahnya sendiri yaitu menaklukan Kaisaran Persia yang perkasa berbekal pasukan berkekuatan 32.000 inventari dan 5.100 kapaleri Alexander menyeberang menuju wilayah Asia kecil pada tahun 334 sebelum Masehi dan menaklukan kota Baalbek seraya menamai kembali kota tersebut sebagai Heliopolis Alexander juga berhasil membahaskan Ephesus yaitu kota Yunani yang berada di bawah jangkraman kekuasaan Persia dan pada kesempatan yang sama beliau juga menawarkan jasa untuk membangun kembali kuil Artemis tidak lain dan tidak bukan adalah kuil yang sudah rusak parah akibat dibakar pada malam kelahirannya sendiri namun etikat baik ini ditolak oleh masyarakat kota Ephesus pada tahun 333 sebelum Masehi pasukan Alexander berhasil mengalahkan tentara Raja Darius III dari Persia yang berjumlah lebih besar dalam perang Isos dan membuat Raja Darius menerikan diri dari medan pertempuran meninggalkan sana keluarganya Alexander pun terus melanjutkan darab pasukannya Marangsak Sidon yaitu kota bangsa Phonesia sebelum berlanjut menakulkan kota Aleppo pada tahun 332 sebelum Masehi Alexander berhasil menguasai Syria dan tahun berikutnya wilayah Mesir sekaligus menjadikan kota pelabuhan terkenal Alexandria di Semenanjung Mesir Alexander ditasbihkan sebagai putra dari Dewa Zeus Amon begitu rencana tata kota Alexandria tuntas digarap terkecuali untuk satu kota pulau yaitu Tire yang memaksanya melancarkan taktik pengampungan total atau Endersaj sedemikian kerasnya dekat Alexander untuk menakulkan Tire sampai-sampai dia memerintahkan balai tentaranya untuk membangun jaru lintas atau cashway dari daratan utama menuju pulau sebagai sarana menyeberangkan mesin-mesin artileri untuk mengepung kota tersebut perihal masyarakat Tire yang berkepala batu dalam melawannya Alexander membantai sebagian besar penduduk kota dan sisanya yang sintas dijual sebagai budak kebijakan mediter-ter khusus kota Tire ini merupakan contoh utama dan gamblang dari wujud kebingisan watak Alexander dalam menghadapi musuh selamat menikmati selamat menikmati